Selamat pagi teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial kita dengan topik yang baru yaitu cara membuat brosur sekolah dasar tampilannya seperti ini bagi teman-teman yang mau, silahkan boleh nanti di download bantu dulu admin, subscribe, dan komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman, langkah pertama ya notif nanti file yang akan kita bagikan linknya ada di deskripsi setelah itu nanti akan mendapatkan file-nya dalam format .ai untuk penggunaan Corel, silahkan tinggal di import saja oke, kita langsung pada pembuatannya disini teman-teman, silahkan buat dulu kampas dengan ukuran 4 seperti biasa, kita bisa menggunakan satuan cm setelah itu, teman-teman, pilih disini orientation-nya kita bisa menggunakan landscape ya pada kali ini kita akan buat landscape setelah itu, teman-teman, silahkan dibuat menggunakan badger tool disini ada badger tool tinggal kita buat disini untuk alurnya oke, kita gunakan badger tool saja kita bisa mulai di bagian tengah atau bisa kita kira-kira saja gunakan badger tool buat saja, teman-teman seperti ini ya kurang lebih nanti untuk bentuknya bisa disesuaikan kalau sudah kita seleksi dulu semuanya menggunakan shape tool terus kita pilih disini ada convert ya selanjutnya pilih ada smooth atau bisa memilih dengan symmetrical biasanya saya menggunakan symmetrical setelah itu, untuk bagiannya kita perbaiki dulu tinggal kita rapihkan nanti barangkali oke, bagian yang ini kita perbesar kita tarik saja kita turunkan sedikit kurang lebih seperti ini, teman-teman kalau sudah silahkan di klik dua kali menggunakan rectangle tool disini lalu kita bisa sebentar ya kita kurangi dulu oke kita bisa menggunakan smart fill di bagian ini dan kita berikan warna merah oke setelah itu kita masukkan disini menggunakan interactive tool kita tarik saja seperti ini teman-teman dan warna putih disini kita berikan warna merah kembali dan disini kita bisa menggunakan orientasinya menggunakan perspektif maksud saya mode mode ini menggunakan radial oke sudah seperti ini lanjut kita buat di bagian atas disini menggunakan badger tool kembali teman-teman iya kira-kira seperti ini seperti biasa kalau sudah kita perbesar dulu gunakan shape tool seleksi semuanya lalu kita gunakan di complete dulu ya lalu pilih symmetrical teman-teman silakan bisa diatur untuk lengkungannya yang kebetulan yang saya gunakan bentuknya kira-kira seperti ini masih dalam bentuk symmetrical ya oke iya kita turunkan yang ini kita naikkan sedikit saja oke yang ini juga sama kita turunkan harusnya iya seperti ini sebentar iya kalau sudah teman-teman bentuknya selanjutnya kita bisa menggunakan smart pill ya smart pill disini di bagian bawah ada smart pill tinggal diisi saja lalu berikan warna putih dan sudah sekarang tinggal kita ganti maksud saya kita tambah lagi disini outline warna kuning yang ini bisa ditekan kembali lalu dirotasikan simpan dimana titik rotasinya yang diinginkan nah disini kebetulan saya ingin menggunakan bentuknya seperti ini kita naikkan dulu ke atas atau jika teman-teman ingin lebih panjang lagi teman-teman bisa memindahkan titik rotasinya lalu gunakan selection tool dan kita tarik ke bagian atas seperti ini kita naikkan dulu control home bisa dilihat disini warna garisnya teman-teman lalu kita bisa menggunakan smart pill kembali di klik saja seperti itu karena ini terpotong jadi smart pill harus menggunakan dua kali kita pilih warnanya teman-teman menggunakan warna kuning seperti itu dan kita hilangkan atau kita pindahkan saja garis-garis yang sudah dipakai outline-nya kita hilangkan oke ini untuk background-nya sekarang tinggal kita masukkan deskripsinya tinggal kita masukkan lagi sedikit disini ctrl D saja di duplikat kita gunakan warna merah setelah itu kita flip seperti ini tekan L tekan B lalu kita turunkan ke bawah teman-teman dan kita masukkan deskripsinya saya sudah siapkan disini untuk deskripsi mohon maaf sebelumnya admin tidak menuliskan dari awal atau mendeskripsikan dari awal karena untuk menggunakan teks teman-teman tinggal menggunakan teks tool saja silahkan ditulis deskripsinya disini sesuai dengan kebutuhan paling admin hanya memberikan font apa saja yang dipakai disini admin menggunakan font predoka one ini dari google font teman-teman bisa nanti digunakan download saja di google font kata kuncinya predokawan untuk barcode disini barcode pendaptaran bisa menggunakan barcode WA dan di bawah beberapa icon bisa menggunakan program dan lain-lain juga disini mungkin teman-teman memasukkan slogan dan beberapa deskripsi oke kita langsung saja kita bereskan bagian yang ini kita tekan c ya seleksi semuanya supaya ada di tengah seperti itu ini juga sama ini untuk social media untuk icon semuanya di file sudah saya siapkan jadi teman-teman tidak usah mencari dari awal dan data yang kita gunakan disini adalah data dummy jadi teman-teman tinggal mengganti saja oke seperti itu kita rapikan dulu kita masukkan ini adalah di lipatan pertama kita gunakan control home supaya ada di atas untuk bagian angkanya kita berikan warna merah yang ini untuk di bagian tengah teman-teman control home kembali lebih mudah semuanya kita gunakan control home selanjutnya yang ini kita di bagian depatan ketiga kita gunakan R saja untuk di rata kanan oke seperti ini selanjutnya kita masukkan icon kita naikkan ke bagian bawah disini oke kita delete disini dollar sheet amet ini adalah data dari lorem ipsum generator yang admin download oke selanjutnya tinggal kita sinkronkan saja beberapa teman-teman disini ada text yang tergabung bisa juga ada nanti untuk bagian text bisa digunakan data yang sebenarnya oke kita pilih yang ini yaitu warna merah teman-teman karena identik dengan warna merah kita naikkan dulu ke atas sedikit dan kita berikan disini untuk logonya ya control home kita beri warna merah oke dan kita buang dan kita masukkan untuk namanya brosur template gratis disini kita ganti warnanya warnanya menjadi warna putih ya em up maksud saya menjadi warna merah setelah itu disini masih ada tertinggal si lorem nya oke kita bereskan dulu oke yang ini kita ganti warna merah juga ini supaya kelihatan kita combine dulu ya objek lalu ada combine jadi satu teman-teman atau nanti setelah jadi satu bisa atau kita buat ke dalam bentuk pad caranya objek convert to carpus lalu kita pilih disini ada contour kita tarik saja teman-teman seperti ini sebelumnya kita combine dulu seperti tadi ini dimaksudkan supaya menjadi satu jadi ketika kita gunakan contour di sebelah kiri kita tarik saja seperti itu nanti contour nya disesuaikan oke seperti ini anda bisa merubah satuannya disini dan warnanya juga warnanya kita ambil warna yang orange saja oke dan untuk kelipatannya teman-teman bisa dilihat disini ada yang terakhir tinggal kita masukkan modelnya modelnya disini teman-teman saya mengambil dan mendapatkan izin dari seragam.wopi.co.id nanti teman-teman bisa digunakan di bagian sebelah kiri kita tarik saja tentu gambarnya sudah dalam bentuk format PNG simpan di bagian bawah dan bagian yang ini kita kontrol home naikkan ke atas berikan sedikit disini bayangan menggunakan lingkaran atau ellipse disini teman-teman bisa diberikan untuk transparasinya pilih uniform dan kita pilih untuk memberikan blur caranya teman-teman untuk memberikan efek blur kita convert dulu ke dalam bitmap setelah itu disini resolusinya dipilih boleh 300dpi lalu di blur kembali ada efek bitmap maksudnya bitmap kembali ada efek blur ada gaussian blur oke bisa dilihat disana efek blur tinggal kita oke saja dan kita duplikat simpan pada kaki model keduanya naikkan ke atas yang ini oke dan nanti yang dibagikan tanpa model ya teman-teman jadi hanya desainnya saja atau format faktornya saja selanjutnya untuk memberikan efek sedikit lipatan teman-teman kita bisa menggunakan efek dari gradasi transparan dan hitam kita hilangkan saja lalu kita pilih disini ada bisa menggunakan interactive tool oke bisa kita tarik seperti ini ini masih warna hitam dan ini transparansinya kita kurangi semuanya oke yang ini kita kurangi sedikit saja diberikan transparansinya maksud saya oke bisa dilihat ada sedikit lipatan efek lipatan dan kita bisa duplikat simpan di sebelah kanan teman-teman oke dan satu lagi kita duplikat kembali di sebelah kanan kembali oke nanti teman-teman ukurannya tinggal disesuaikan saja iya kurang lebih seperti itu oke itu dulu untuk tutorial kali ini silahkan teman-teman bisa di download filenya ada di deskripsi ada yang terlewat disini untuk tulisan siswanya supaya lebih jelas kita bisa kita berikan kontur caranya bisa kita di copy dari yang tadi dari sini sebentar ini kita naikkan dulu yang siswa pilih kontur pilih copy disini oke seperti itu tinggal dikurangi saja untuk ketebalannya kalau 5 kita bisa kasih 1 karena ini lebih kecil oke malah 103 harusnya 0,1 iya seperti itu oke teman-teman itu dulu mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atau bentuk yang tidak sesuai dengan apa yang dibagikan tapi kurang lebih yang bisa admin sajikan cara pembuatannya seperti itu terima kasih sudah menonton salam belajar nasia channel